DPRD Provinsi Jambi mengelar paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hud ke-73 Republik Indonesia. Rapat paripurna istimewa dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelius Buston, didampingi oleh Wakil Ketua Humayidi Zaidi, serta dihadiri langsung oleh PLT Gubernur Jambi, Haji Farhuri Umar. Selain mendengar pidato kenegaraan, paripurna juga mendengarkan pidato Presiden dalam rangka penyampaian pengantar keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2019. Beserta Nota Keuangan Hud ke-73 Republik Indonesia Presiden ajak kembali pada semangat persatuan Kota Jambi. Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo, salah satu poinnya adalah mengajak seluruh anak bangsa untuk kembali pada semangat persatuan Indonesia. Kembali pada semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal-usul, agama, ataupun golongan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kononis Busen berharap, di usia 73 tahun, Republik Indonesia tetap bersatu dan mengemas serta mampu bersaing dengan negara lain. Serta apa yang dicita-citakan bangsa dapat terwujud khususnya untuk kesejahteraan rakyat. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Kononis Busen berharap, di usia 73 tahun, Republik Indonesia tetap bersama anak bangsa. Kita akan tetap berusaha terus dan seluruh masyarakat kita harus juga membantu supaya Jambi Indonesia ini aman, tertib, dan tentram. Dari Jambi, Nurani Ulansari, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!